Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas sekadir Allah SWT. Salam dan salawat kepada jenungan besar Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad. Kembali bersama saya Dr. Radha Jandra S.S.C. MSC untuk selalu berbagi ilmu pengetahuan bersama mahasiswa Indonesia tentunya bersama Kampus Dunia Maya www.radha.institut.com Kita akan lanjut melaksanakan edisi khusus untuk seri yang ke-62 ini. Kita akan membahas soal dengan tuntas dan baik. Kita lihat sama-sama soal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Ini soal yang kita bahas. Kita besarkan. Kita sudah sampai ke seri yang ke-62. Sudah banyak soal. Kita coba lihat soal pertama yaitu soal 4.44. Find the covariance of random variable X and Y of exercise 3.39 on page 101. Yang ditanya itu adalah covariance. Nah, dari soal 3.39. Nah, 3.39 ini dia. Oke, terdapat katanya 3 orange, 2 apples, 2 apples, oke. Dan 3 bananas. Oke. Akan dipilih 4 buah-buahan. Dengan X itu adalah jumlah orange dan Y itu adalah jumlah apples. Find the joint probability distribution. Nah, jadi untuk menjawab covariance, kita tahu rumus covariance itu. Jadi kalau kita tulis covariance X, Y, itu cara menjawabnya adalah ekspektasi dari X, Y dikurang dengan ekspektasi X dikali dengan ekspektasi dari Y. Oke. Nah, kita memerlukan ekspektasi X, Y. Mau tidak mau kita harus mendapatkan join probability distribution. Nah, ini pada soal 3.39 telah kita bahas sebelumnya. Bahwa peluang yang dihasilkan itu akan menjadi kombinasi 8, X, Y. Itu untuk ruang sampelnya. Kombinasi 8, 4. Karena ada 8 buah-buahan. X-nya itu adalah orange. 3, memilih X orange dari 3 orange. Y-nya itu adalah memilih Y dari 2 apples. Dan sisanya tentu 4 kurang X, Y. Karena memilih 4 sebuah-buahan dari 3 bananas. Di mana katanya X-nya itu adalah 0, 1, 2, 3. Dan Y-nya itu adalah 0, 1, 2. Karena dia ada 2. Ada dia tak terpilih. 1 terpilih. 2 terpilih. Y adalah apples. 2 apples. Di mana syaratnya X memilih apple dan orange itu harus di antara 1 dan 4. Nah ini dia harus yang kita lakukan terus seperti ini. Nah setelah kita tahu seperti ini baru kita dapatkan tabel. Nah ini tabel ini penting. Tabel. Oke tabel. Ini untuk menunjukkan join probability distribution. Nah ini dia yang penting nih. Kita letakkan X mendatar. Y-nya mengolom. X-nya itu ada 0, 1, 2, dan 3. Kita kasih garis. Ini garis itu 1. Ini untuk 3. Sedangkan Y itu ada 2, 0, 1, dan 2. Oke kita garis. Oke. Nah ini dia. Nah kita tahu tadi rumus Fxy yang kita berikan sebelumnya adalah kombinasi 3X, kombinasi 2Y, dan kombinasi 3, 4, kurang X, kurang Y. Di bawahnya adalah kombinasi 84. Nah ini dia. Jadi kalau kita dapatkan 0, 0, untuk F0, 0. Kalau untuk F0, 0. X-nya 0, Y-nya 0, tentu dia menjadi kombinasi 3, 0. Kali kombinasi Y-nya juga 0. Kali kombinasi 3, 4. Nah. Dibagi dengan kombinasi 84. Nah di sini tidak mungkin karena kombinasi 3, 4 itu kan tidak ada. Berarti di sini 0. Nah itu dia. Di situ dia 0. Lalu kita lihat kalau untuk F, X-nya 0, Y-nya 1. X0, Y1. Maka di sini kombinasi 3, 0. Dikali dengan kombinasi 2, 1. Oke. Dikali dengan kombinasi 3, 3. 4, kurang 0, kurang 1. Kombinasi 8, 4. Oke. 3, 0 itu 1. Kombinasi 2, 1, 2, 3, 3. Berarti 2 per. Kombinasi 8, 4, 8 faktorial. Berarti tinggal 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Dibagi dengan 2. Berarti ini kombinasi 8, 4. 5, 6, 7, 8. Kali saya bagi dengan 1, 2, 3, 4. Ini 4, 2 habis. Tinggal 2. 3, 6, tinggal 2. Oke. 2 kali 4, 8 ini habis. 4, 8 habis. Tinggal dia 3, 70. Berarti 2 per 70. Oke. Berarti ini yang kita hapus. Lalu kita lanjutkan lagi dengan kombinasi F. 0, 2. X-nya 0, Y-nya 2. Y-nya 2. Sama dengan kombinasi 3, 0. Kali kombinasi 2, 2. Dikali dengan kombinasi 4, E-3. 4 kurang bagi 3, 2. Dibagi dengan pembagi tetap. Sama. Ruang sampelnya kombinasi 8, 4. Yaitu memilih 4 dari 8 buah-buahan. 3, 0, 1, 2, 2, 1, 3, 2, 3, per 70. Oke. Di sini tadi 2 per 70. Di sini 3 per 70. Oke. Kita lanjut dengan F1, 0. F1, 0. Sama dengan F-nya X-nya 1. Berarti kombinasi 3, 1. Y-nya 0. Berarti 2, 0. Dikali dengan kombinasi 3, 4 kurang 1, 3. Dibagi dengan kombinasi 8, 4. Oke. Berarti di sini sama dengan kombinasi 3, 1. Itu 1 kali 2, kali 3, 3. Ini 1, 2, 0. 3, 3, 1. Dibagi dengan 70. Oke. Di sini 3 per 70. Terus lagi F1, 1. F1, 1. Yaitu kombinasi 3, 1. X-nya 1. Kali kombinasi 2, 1. Y-nya juga 1. Di sini kombinasi 3, tinggal ada 2. Dibagi dengan kombinasi 8, 4 tetap. Oke. 3, 1, 3. 2, 1, 2. 6. 3, 2. 3, 3. 18. Jadi 3, 2, 3. 3 kali 2, 6. 18. Per 70. Oke. Ini 18 per 70. Lalu kita cari lagi F1, 2. F1, 2. Tentu dia kombinasi 3, 1. Kali kombinasi 2, 2. Kali lagi dia 3, 4 kurang 2, kurang 1, 3, 1. Oke. Dibagi dengan kombinasi 8, 4. Ini 3, 1 kali 3, 9. Per 70. Jadi 9 per 70. 3 ya betul. 9 per 70. Kita lanjutkan lagi dengan kombinasi. Kita hapus yang sudah selesai, kita hapus. Biar layarnya masih tetap. Kita hapus yang sudah. Yang sudah ini kita hapus dulu. Biar kita memiliki satu layar saja. Kalau kita pindah ke layar lain, nanti tidak nampak. Kita hapus dulu. Oke. Oke. Kita lanjutkan dengan F2, 0. Oke. Kita lanjutkan dengan F. Kita lanjut F dengan F2, 0. X-nya 2. Y-nya 0. Berarti di sini kombinasi 3, 2. Kombinasi 2, 0. Terus kombinasi 3, 2. Dibagi dengan kombinasi 84. Oke. Kita lanjutkan. Ada T. Gangguan teknis tadi sedikit. Allah SWT. Ini kita pen sama dengan 3 x 1 x 3, 9 x 70. Oke. Di sini juga 9 x 70. Terus kita lanjutkan dengan F2, 1. 21 tentu menjadi kombinasi 32. Dikali dengan 21. Dikali dengan 31. 4, kurang 2, kurang 1. Dibagi dengan kombinasi 84 tetap. Berarti di sini 3 x 2 x 3, 18 per 70. Berarti di sini 18 per 70. Terus yang terakhir berikutnya F2, 2. Berarti di sini kombinasi 32. Dikali lagi dengan kombinasi 22. Dikali dengan kombinasi 3, 4 kurang 4, 0. Dikali lagi dengan kombinasi 84. Berarti 3 x 1 x 1, 3 per 70. Oke. Itu dia tadi. 3. Lanjut. Jadi ini tadi 3 per 70. Kita hapus dulu. Kita buat yang cantik. 3 per 70. Nah ini 3 per 70. 3 per 70. Nah yang berikut. Kita hapus dulu yang ini. Biar kita satu layar saja. Kita hapus yang ini dulu. Biar kita dapatkan satu layar saja. Kita tidak mau membuka layar baru. Kerana takut nanti hilang informasi yang ada. Oke. Kita hapus dulu. Kita lapatkan lanjutkan dengan F3, 0. F3, 0. F3, 0 sama dengan. Berarti dia di sini adalah kombinasi 3, 3 kali dengan kombinasi 2, 0. Y nya 0. Lalu di sini kombinasi 3, 1. Bagi dengan kombinasi 8, 4. 3, 3, 3, 2, 0 juga 1, 3. Ini jadi 3 per 70. Oke. Di sini jadi 3 per 70. Lalu kita lanjutkan dengan F3, 1. Berarti 3, 1 di sini adalah 3, 3. Dikali dengan kombinasi 2, 1. Dikali dengan kombinasi 3, 0. Oke. Dibagi dengan kombinasi 8, 4. Berarti di sini 3, 3, 1. 2, 1, 2. 3, 0, 1. Berarti 2 per 70. 2 per 70. Nah kombinasi 3, 2 ini pasti 0. Karena tidak mungkin ada memilih 5. Karena soal membatasi tadi memilih 4. Jadi kalau 3 dan 2. Tidak mungkin 3 apel dan 2. jeruk tidak mungkin. 3 jeruk dan 2 apel tidak mungkin. Karena dia ada 5. Nah kapan ini dikatakan benar? Kalau jumlah seluruhnya 1. Jadi 5 per 70 ditambah dengan 30 per 70 ditambah dengan lagi 30 per 70 tambah 5 per 70. Ya benar, dia 70 per 70. Jadi benar yang kita buat. Nah lalu sekarang kita akan mendapatkan ekspektasi XY. Nah ekspektasi XY itu apa? Seluruh pasangan X dan Y. Jadi rumusnya itu adalah sigma-sigma. Nah sigma-sigma XY dikali FXY. Nah ini dia. Oke. Caranya bagaimana kita buat di sini? Jadi kita ambil X-nya 0 dulu. X-nya dari 0. Tadi 0, 0. X-nya 0. Kita tetapkan X-nya dulu. Kali F0, 0. Nah ini dia. Tambah lagi X-nya 0, Y-nya 1. Berarti dikali dengan F01. Ditambah lagi dengan 0, 2. X-nya 0, Y-nya 2. Tentu pengalinya X-nya 0, Y-nya 2. Oke, ditambah. Tambahnya kita buat ke bawah saja. X-nya 1, 0. Kali F1, 0 juga. Oke, tambah. Ini bukan 0, 0, 0 kali 0. Dia kan di sini X kali Y. Ini X kali 0. Lepas dulu, biar jelas. Ini bukan koma ya, kali. Ini kan koma. Ini bukan koma, kali. Ini 0 kali 0. 0 kali 1. 0 kali 2. Kali ya. Ini titik, ini kali-kali. 1 kali 0. Tambah 1 kali 1. Di sini F11. F11. Tambah 1 kali 2. Di sini F12. Ditambah lagi dengan 2, 0. 2 kali 0. X-nya 0, Y-nya 2. Dikali tentu, dikali lagi F20. Ditambah lagi dengan 2, kali 1. Di sini F21. Ditambah lagi dengan 2, kali 2. Oke. Di sini F22. Ini F22. Ditambah di sini X-nya terakhir, X-nya 3. Y-nya 0. Di sini F30. F31. Ditambah lagi dengan 3, 2. Di sini F31. Ditambah lagi dengan 3, 2. Di sini F32. Nah, ini dia. Selesai. Berarti 0 kali 0, 0. Ya, 0 kali berapapun di sini pasti 0. 0 kali 1, 0. Berapapun di depannya 0, kita abaikan saja. 0 kali 2 juga 0. Tambah 0. Tambah. 1 kali 0, 0. Sudah. 0 sini. 0. Tambah. 1 kali 1, 1 kali F11. F11. 18 per 70. Berarti 1 kali 18 per 70. Tambah lagi dengan 1 kali 2, 2. Kali F12. F12. 9 per 70 kali 2. Berarti 18 per 70 juga. 18 per 70. Tambah. 2 kali 0, ya 0. Berarti 0. Sudah. Tambah. 2 kali 1, 2 kali F21. F21. 18 per 70. Berarti kali 2, 36. Ini 3. Ini tadi bisa 2, 1. 2 kali F21. F21 tadi F-nya 2, F-nya 2. 1, 18 per 70. Berarti kali 2, 36 per 70. Tambah. 2 kali 2, 4. F22. F22. 3 per 70. 4. 12 per 70. 12 per 70. Tambah. Sambung ke bawah. 3 kali 0, 0. 0 saja. Tambah. 3 kali 1, 3. Kali dengan F31. F31. Ini dia. 31, 2 per 70. Berarti 3 kali. Ini kali ingat. Kali 3 kali 31. Jadi 31, 2 per 70. 2 per 70 kali 3, 6 per 70. Tambah. 3 kali 2, 6. Ini F32-nya 0. Berarti 0. Sudah selesai. Sama dengan. Sama dengan. 18 per 70. 18, 36 per 70. 72 per 70. 72 tambah 12. 90 per 70. 96 per 70. Oke. Ini adalah. Kita ulangi. 36 per 70. 7, 36, 36, 72. 72, 72 tambah 12. 72 tambah 12. 72 tambah 12. 72 tambah 12. 84. 90 per 70. Ini bilang lagi. 36, 72. 72 tambah 12. 84. 84 tambah 6. 90 per 70. 90 per 70. Nah ini. Selanjutnya yang kita perlukan adalah. Ekspektasi X. Nah ini adalah. Sigma X kali marginal. Nah ini. X kali FX. Nah FX di sini. Marginal. Cari dulu marginalnya. Marginal. Marginal itu. Marginal itu X-nya tetap. Berarti. Kalau kita mau mencari FX sama dengan 0. Nah ini berarti adalah. X-nya tetap 0. X-nya tetap 0. Berarti F. 0, 1. 0-nya tetap. Y bergerak. 0, 0, 0. Tambah F. 0, 2. Oke. Eh 0, 0 dulu. 0, 0. 0, 1. Tambah 0, 2. Nah ini X-nya tetap Y bergerak. Y sampai 2. Berarti sama dengan F 0, 0 tadi. F-nya 0, tetap 0, 0, 0, 0, 1. 5 per 70. Mana dia? Nah ini dia. 5 per 70. Nah sedangkan FX sama dengan 1. Berarti X-nya tetap F 1, 0. Tambah F 1, 1. Tambah F 1, 2. Nah ini dia. Sama dengan. Kita tengok tabel. Ini dia. 3 per 70. 18 per 70. 9 per 70. 30 per 70. 30 per 70. Nah dengan cara yang sama. FX sama dengan 2. Nah. X-nya tetap. Nah berarti dia F 2, 0. Tambah F 2, 1. Tambah F 2, 2. Nah sama dengan cara yang sama dia akan berilai. 30 per 70. Nah terakhir untuk FX sama dengan 3. Nah dengan cara yang sama X-nya tetap, Y bergerak. F 3, 0. Tambah F 3, 1. X-nya tetap 3. Y bergerak. Tambah F 3, 2. Di sini 5 per 70. Oke. Lalu kita lanjutkan dengan ekspektasi Y. Setelah dapat ini kita lanjutkan dengan ekspektasi Y. Kita dapatkan ekspektasi Y. Berarti ekspektasi Y. Nah ini marginal juga. Sigma Y. Kali F Y. Oh belum dulu. Kita dapatkan ekspektasi X-nya dulu. Kita dapatkan dulu ekspektasi X-nya. Ekspektasi X-nya. Nah ini berarti adalah sigma X kali F X. Nah ini dia kan. Sama dengan X-nya tadi 0. Dikali dengan F 0. Ditambah dengan 1. Dikali F 1. Ditambah dengan 2. Dikali F 2. Ditambah dengan 3. Kali F 3. Nah F 3 ini marginal. Ini tadi marginal. Ini marginal. Ini marginal. Ini marginal. 0 kali berapapun di sini 0. Tambah tadi F 1. 1 kali F 1. Tadi 30 per 70. Tambah. 2 kali F 2. 2 kali berarti 60 per 70. Tambah. F 3 tadi 3. Dikali dengan F 3 tadi 5. Berarti 15 per 70. Nah bakal di sini 105 per 70. Nah ini dia. 105 per 70. 30 tambah 60. Tadi 1. 30. Di sini juga 30 per 70. Kali 2. 63. Kali 5. 15 per 70. Nah untuk ekspektasi Y. Oke dengan cara yang sama. Tentu di sini adalah sigma Y. F Y. Kali F Y. Nah sekali lagi ini marginal. Ini marginal. Maka selesaikan dulu F Y-nya itu. Untuk F Y sama dengan 0. Nah F Y sama dengan 0. Artinya tentu F Y-nya tetap 0. 0, 0. X-nya yang bergerak. Nah F Y-nya tetap 0. Berarti di sini adalah 1, 0. X bergerak. Tambah F 2, 0. Tambah F 3, 0. Nah ini X-nya yang bergerak. Sekarang Y tetap 0. Tengok tabel. Tengok tabel. Nah ini dia. 0. Ini dia. 0, 0, 1, 0, 3, 0. Nah 3. Berarti dia ini. 5, 6, 3, 9, 6, 15 per 70. Oke 15 per 70. Berarti F-nya di sini adalah 15 per 70. 15 per 70. Nah dengan cara yang sama, F Y satu lagi. Tentu di sini F 0, 1. Y-nya tetap 1. X bergerak di sini. 1, 1. Tambah F 2, 1. Di sini tambah F 3, 1. Sama dengan. Nah ini dia. Berarti tengok tabel lagi. Tengok tabel kita. 2 per 70. Tambah 18 per 70. 20. 36. Tambah 4. 40 per 70. Oke. Berarti di sini 40 per 70. 40 per 70. Terakhir F Y sama dengan 2. Y sama dengan 2. Maka di sini tetap F. Y-nya tetap. X bergerak dari 0. X bergerak lagi 1. Dan X-nya bergerak lagi 2. 2, 2. Dan X-nya bergerak lagi F3, 2. Tentu sisanya adalah. Tentu sisanya menjadi. 15, 40. 45. 45 tentu dia harus 25. Dia harus sisanya harus 25. 25. Oh ada 15. 15 per 70. Karena dia harus 1 jumlah. Nah, setelah dapat baru kita dapatkan ekspektasi Y. Ekspektasi Y itu tadi rumusnya adalah sigma Y kali FY. Nah, Y itu kan dari 0, 1 sampai 2. yaitu 0 kali F1. Tambah 1 kali F. F0. Sorry, 0 kali F0. 0 kali F0. Red. Ini adalah F0. 1 kali F1. Tambah 2 dikali F2. Tentu dikali 0 ya tetap. Dikali 0 ya 0. Tambah 1 kali F1. F1 tadi 40 per 70. Ingat ini marginal. F1 marginal. F2 marginal. 40 per 70. Dan ditambah lagi dengan 2 kali F2. 30. Tadi 15. 30 per 70. Ini 30 per 70. Ini adalah 1. Nah, ini. Nah, setelah dari informasi yang kita peroleh, ekspektasi XY tadi kita dapatkan di awal 90 per 70. Nah, sedangkan ekspektasi Y kita dapatkan tadi, 105 per 70. Sedangkan ekspektasi Y kita dapatkan tadi adalah 70 per 70. Maka, yang kita ingin 7 adalah covariance XY dapat dicari dengan ekspektasi XY. dikurang dengan ekspektasi Y dikali dengan ekspektasi Y dikali dengan ekspektasi Y. Wah, ini dia. Jadi hasilnya adalah 90 per 70 dikurang dengan 105 per 70 kali 70 per 70. Nah, ini anggap kali 1 saja. Berarti ambil kalkulator. Ambil kalkulator. 90 kurang 105 per 70. Oke. Nah, ini pakai kalkulator saja selesai. Ya, kira-kira minus 15 per 70 lah. Minus 15 per 70. Oke, minus tidak masalah. Nah, inilah yang kita dapatkan untuk mencari soal pada seri yang ke-62. Soalnya panjang, tapi mengasikkan. Walaupun satu soal, tapi dia panjang. Ya, mengulang-ulang soal sebelumnya. Ingat, covariance, ekspektasi XY kurang ekspektasi X kali ekspektasi Y. Di mana ekspektasi X itu kita berhadapan dengan marginal. Kita lanjutkan dengan seri-seri keberikutnya. Wabila itu fiqh wa lidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!